Intro Setelah Gunung Batu, tim Geopark Indonesia masih akan melanjutkan penelusuran di Tanah Pasundan. Jejak-jejak peninggalan letusan Gunung Api Sunda Purba tersebar di seluruh Bandung, Jawa Barat. Kali ini untuk melihat jejak itu, saya harus memacu adonalin saya. Intro Saya bergeser ke sebelah selatan kota Bandung, sekitar 50 km dari pusat kota. Sekarang saya ada di Ciwi Day. Ciwi Day biasanya terkenal dengan kebun stroberi, ranca upas, ada lagi kawah putih. Tapi ternyata Ciwi Day juga ada aktivitas outdoor yang menantang, yaitu arung jeram. Tapi sebelum saya ikut arung jeram, saya harus ganti baju dulu nih. Tadah, saya udah ganti baju nih, udah lengkap, siap untuk arung jeram. Tapi sebelumnya, saya mau nanya-nanya dulu sama pemandu arung jeram di sini. Apa sih, apa aja hal yang harus dipersiapkan? Oke, yang pertama yang tentunya harus dipersiapkan itu adalah fisiknya. Fisik? Harus buat. Yang kedua, dari sini kesiapan, dari mental tentunya. Karena kita akan bermain di arung jeram, dia harus beras tentunya. Nah, perangkapan sendiri yang sudah dipakai itu, yang paling intinya itu adalah pelampu dan helm. Dan helm. Nah, nanti ada juga dayung, nanti kita bisa disiapkan. Oke. Ini kita mau arung jeram di sungai apa sih, Kang? Ini nama sungainya Sungai Ciwi Day. Ciwi Day. Panjangnya? Panjangnya treknya itu ada yang 5 kg, ada yang 11, ada yang 18 kg. Oh, oke. Dan, memacu adrenalin pun dimulai. Riak sungai Ciwi Day sangat menggoda untuk di arungi. Saya pun mulai deg-degan. Terus, terus. Nah, sekarang tim akan bersiap menaklukan jeram Manohara. Kita akan berhadapan dengan jeram. Jeram Manohara? Yang lebih keteranya sih, jeram Manohara. Jeram Manohara. Terus, karena yang lingkuk keingkutannya kayak Manohara. Oh, lingkuknya kayak Manohara. Siap? Siap ya. Siap. Riak lagi. Suarkan suaranya. Siap. Selain jeram yang sangat menantang adrenalin, jeram bimbing bebatuan yang artistik ikut menemani perjalanan saya mengarungi dasyatnya jeram di sungai ini. Tim Geopark masih akan menelusuri jejak geologi di tanah periangan ini. Tidak hanya gunung Sunda Purba, gunung api lainnya juga meninggalkan jejak letusan yang luar biasa di tanah pasundan ini. Jawa Barat, khususnya Bandung, tidak hanya memiliki gunung Sunda Purba, tapi ada juga gunung Patuha. Nah, hasil erupsinya menciptakan sebuah kawasan fenomena geologi yang sangat unik. Kira-kira uniknya seperti apa ya? Yuk! Gunung Patuha sendiri adalah satu dari beberapa gunung api yang ada di tanah pasundan. Keletus pada abad ke-13, gunung ini menghasilkan sebuah danau yang sangat eksotik. Selamat datang di Kawah Putih! Nah, ini dia salah satu kawasan fenomena geologi yang dimiliki oleh Bandung, Jawa Barat. Luas dari danaunya ada 4 hektare, tapi kawasan ini sendiri luasnya 6 hektare. Danau ini berada di ketinggian kira-kira 2.400 meter di atas permukaan laut. Ini keren banget dan unik banget, kayaknya dari sana lebih keren lagi. Kawah Putih sudah terkenal hingga ke pelosok negeri. Terletak di Ciwidei, Kabupaten Bandung, Kawah Putih terbilang sebagai primadona wisata Bandung Selatan. Awalnya tempat ini ditemukan oleh salah satu ilmuwan dari Belanda, sekitar tahun 1900-an. Nah, sesuai dengan namanya Kawah Putih. Kawah ini berwarna putih, tanah dan pasirnya juga berwarna putih. Tapi kondisi warnanya sekarang lagi putih ke hijau-hijauan. Nah, itu tergantung dari kadar belerang, suhu dan cuacanya. Nah, karena mengandung belerang, jadi dia agak bau menyengat. Jadi kalau ada pengunjung yang datang ke sini, dianjurkan memakai masker dan maksimal hanya 15 menit aja. Ya, bau belerang bagaikan ucapan selamat datang saat mengunjungi tempat ini. Kawah Putih merupakan sebuah kawah yang tergolong ke dalam kawah Solvatara dan Fumarola. Kawah Solvatara dicirikan dari bau belerang yang dihasilkan oleh kawah berbau busuk seperti kentun. Sedangkan kawah Fumarola dicirikan dengan adanya mata air yang panas pada kawah ini. Setelah 15 menit berada di dalam area kawah, saya menikmati kawah putih dari ketinggian. Ya, sebuah gardu pandang. Spot ini adalah tempat bagi para pengunjung yang ingin melihat keindahan kawah putih dari ketinggian. Tanpa harus mencium bau yang terlalu menyengat dari kawah. Wah, dari ketinggian ternyata pemandangannya lebih keren lagi. Makin siang, makin banyak pengunjung yang datang ke sini untuk foto-foto dan sekedar melihat pemandangan. Lantunan musik khas dari Tanah Priangan ini juga membuat saya semakin menikmati suasana. Selain geodiversity, sebuah tempat harus memiliki unsur cultural diversity dan biodiversity untuk dimasukkan ke dalam taman bumi atau geopark. Salah satu keragaman hayati di tempat ini adalah cantigi ungu atau cantigi gunung. Pohon ini tumbuh secara alami di Pulau Jawa pada ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut. Nah, uniknya pohon ini mampu bertahan terhadap asap belerang dan tanah kawah yang beracun. Cantigi adalah tumbuhan yang dapat tumbuh di puncak pegunungan seperti Edelweiss. Jika sedang berbunga, kita akan melihat pucuk-pucuk ranting akan dipenuhi daun dan bunga yang berwarna kemerahan layaknya musim semi di Jepang. Saat ini saya akan menuju ke salah satu tempat yang memiliki keaneka ragaman hayati yang dimiliki Ciwideng. Dan sangat diminati oleh wisatawan. Ya, Penangkaran Rusa. Penangkaran Rusa ini terletak di kawasan kampung Cair Rancaupas dengan luas wilayah penangkaran sekitar 4 hingga 5 hektare. Di sini, para pengunjung bisa mengamati dari dekat perilaku Rusa dan bisa memberikannya makan. Nah, ini dia Penangkaran Rusa. Dari sini saya sudah bisa lihat nih Rusa-rusa yang lucu-lucu banget. Ada beberapa peraturan yang harus diikuti oleh para pengunjung. Salah satunya, pengunjung tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar. Nah, sekarang saya mau beli nih makanannya. Wortel yang saya beli sudah ada di tangan. Saatnya bermain dengan Rusa. Meski agak deg-degan, saya senang sekali bisa melihat Rusa-rusa ini dari dekat. Rusa di sini beragam. Mulai dari yang masih kecil hingga yang sudah dewasa ada di sini. Ada yang baby ternyata, ada yang masih kecil. Nah, yang paling tua di sini Rusa Jantan umurnya 15 tahun. Nah, yang tanduk ini adalah Rusa-rusa Jantan. Uniknya lagi, Rusa-rusa di sini adalah Rusa Jawa. Rusa ini memiliki warna bulu kaki yang lebih terang dari bulu tubuhnya. Saya pun semakin penasaran ingin bermain dengan mereka lebih dekat. Wah, banyak banget. Di sini totalnya kurang lebih ada 30 Rusa. Banyak banget. Anteng banget. Mereka ramah banget. Jadi kalau main-main sama mereka aman banget. Tapi tetap saja, Rusa-rusa ini akan lebih agresif jika sudah melihat makanan di tangan saya. Aduh, kalau sudah begini saya kembali mulai deg-degan. Di sini, di sini, di sini. Wah, ini yang panjang. Yang panjang, yang panjang. Yang panjang, tunggu, Pak. Wah, yang ini. Ini, ini. Dia tinggi. Loncat dia. Aduh. Pak. Wah. Di sini. Nih, ya, kasihnya. Dua-duanya takut loncat. Saya ke belakang, ya. Saya ke belakang. Oke. Arik nafas. Ah! Kena serodok. Kena serodok. Matahari mulai tak terlihat. Pertanda hari sudah sore. Tetapi, penjelajahan saya tentang kekayaan geowisata yang ada di sini belumlah usai. Tetaplah di Geopark Indonesia. Sekarang. Tetaplah di Geopark Indonesia. Kembali kekayaan. Ah IS Amin. Ya! Terima kasih.